Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi semuanya Apa kabar? Tentunya teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat saja Jumpa lagi dengan saya Tina Di video channel Tina Yu Masak Yu Dan hari ini saya mau membuat minuman yang lagi happening Yang lagi kekinian Yaitu mango cheese milk Ya kebetulan di daerah saya juga lagi musim mangga Murah-murah dan manis-manis Jadi di video kali ini saya mau membuat minuman yang berbahan dasar mangga Oke apa saja bahan-bahannya ini dia Terima kasih telah menonton! Oke yang pertama saya akan memotong-motong nutrijel yang sudah saya buat tadi sebelumnya Ini gampang banget ya Saya yakin teman-teman juga pasti sudah bisa membuatnya Ini saya potong dulu bagi empat Kemudian saya keluarkan Biar motong-motongnya gampang Nah Ini saya potong kotak-kotak Seperti ini Sudah selesai Kalau teman-teman tidak punya nutrijel yang varian mangga Bisa pakai yang plain Tapi dicampur dengan nutrisari atau sejenisnya yang aroma mangga Eh sorry varian mangga Ini sudah saya potong-potong Saya diemin dulu Kemudian saya akan mengupas manggahnya Pastikan manggahnya yang benar-benar mateng ya Yang mateng dan tua Supaya apa? Supaya manis Ya teman-teman manggahnya setelah saya dikupas Saya potong-potong dulu ya Saya potong kotak-kotak kayak jelly tadi Lepasnya tergantung selera Mau besar-besar Nanti sebagian manggahnya akan saya chopper dengan dicampur susu Jadi Kalau teman-teman biasanya taunya turbo chopper ini saya punya extra chef Jadi ini potongnya nggak usah terlalu kecil-kecil Sekarang sedang aja Kita masukkan ke sini Ya selesai Selesai Nah ini sekarang saya mau nge-blain ya Nge-blain atau nge-chop Caranya gampang banget Sama seperti cara kerja turbo chopper yang kecil Ini tinggal kita tarik seperti ini Nah Tanpa listrik Hemat biaya Tenaga juga nggak harus yang kencang-kencang banget Ya Cukup 10 kali tarikan Kemudian ini bisa dibuka atasnya aja Seperti ini hasilnya Baru kita masukkan susu cair Susu cairnya kita masukkan ke sini Kita aduk lagi Supaya lebih rata Oke Lebih cepat Oke Ini kita pindahin sini Tuh enak banget Kemudian kita campurkan dengan Susu kental manis Ini seikhlasnya Sesuai selera Kalau temen-temen Kalau temen-temen mau campur madu juga boleh Suka-suka Dan biasanya yang membuat Terasa lebih creamy Temen-temen boleh tambahkan whipped cream Atau Apa namanya sejenis whipped cream Yang bubuk boleh Yang cair juga boleh Itu akan membuat rasa Dari mango cheese milk ini Lebih creamy lagi Sambil diaduk Sudah gitu Susu cairnya kita campurkan juga semua Jadi kalau temen-temen lihat Ini Apa namanya Mangganya itu gak sampai lembut Gak sampai hancur banget Tapi ada butiran-butiran Itu yang bikin Kalau pas makan nanti kita tuh Kerasa gitu Mangganya Kekentalannya temen-temen Boleh sesuai selera ya Kalau misalnya Apa namanya Saya senang agak incer Boleh ditambahin air putih Atau air gula Tapi Kalau saya suka Kekentalan gini Karena nanti kita akan Campurkan juga dengan es batu Dan air dari nata de coco Oke Siap kita sajikan Bentar ya Saya beresin dulu Oke temen-temen Dan sekarang cara Menyusunnya Kalau menyusunnya sih Sebenarnya suka-suka ya Tapi Saya mau kasih contoh deh Yang pertama Tentu saja kita masukkan Nanti gelnya Sini Saya pakai sekitar 2 sendok Kemudian Saya masukkan Nata de coco Plus airnya boleh Kemudian Oh Es batu Jangan lupa Es batunya masih di kulkas Sebentar saya ambil ya Oke Ini es batunya Saya kasih es batunya Berapa ya Makin dingin Makin asik sih Sebetulnya Makin seger Kemudian Saya masukkan Mangga Wow Enak banget ini Kemudian 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 Keju parut Keju parut Keju parutnya Nanti sebelum makan Kita aduk Oke Wah Enak banget Tentu saja Tentu saja Bisa membangun Bisa membuat saya Bisa membangun dan membuat saya Lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video Berikutnya Dan bagi teman-teman Yang baru saja Menyaksikan video ini Jangan lupa subscribe Serta Nyalakan tanda loncengnya Supaya teman-teman Mendapatkan notifikasi Dari setiap video yang saya buat Terima kasih Sampai jumpa Di video saya berikutnya Dadah Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa